Iya, yang komplit Terus, tambah basut lorasin Dijariin satu aja bisa kan? Dijariin satu aja bisa kan? Jadi komplit, pasut lorasin gitu Iya Ya, selamat datang di channel Wisnu Utomo Kali ini gue lagi ada di daerah Jepok Ada satu artis buka restoran baru lagi Artis buka restoran baso Sebelumnya dia udah pernah buka kulineran juga Itu namanya Geprek Bensu Dan itu bisa dibilang berhasil Dan kali ini sekarang dia coba buka baso Gue gak tau apakah ini baru artis ini yang pertama kali buka menu baso Atau sebelumnya udah pernah ada yang buka Gue kurang tau Cobain aja apakah enak untuk baso Bensu ini Tapi sebelum kita cobain Jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini Dan aktifkan juga untuk loncengnya Untuk mendapatkan update-update video terbaru Langsung aja kita cobain Sebelum kita coba Kita berdoa dulu Gue disini pesen ada 3 menu Ini baso komplit Harganya ini Rp25.000 Ini gue kuahnya minta yang pedes Jadi sudah dilumurin cabai Cabainya gede-gede Ini gue gak tau seberapa pedes Kayaknya gak perlu lagi dicampur sambal lagi Nah untuk yang menu komplit itu dapat baso halus Baso kecil-kecilnya Ini segini dia baso kecil-kecilnya Terus ada baso tahu Dan gue minta disini baso urat Jadi bisa baso halus Bisa baso urat Ini gue pakein toge Sebenernya ada mie Mie sama bigun Tapi gue selalu pake toge aja Ini gue gak tau seberapa pedes Nah Disini gue juga minta juga Ini Bakso telur asin Nah ini gue baru pertama kali Ncoba bakso telur asin Dan kuahnya ini gue minta kuah yang original Sama ada satu lagi Ini Bakso pentol Ini katanya dicampurin cabainya Nanti di-shake Nanti kita coba Yang pertama kita cobain dulu Untuk baso uratnya Coba gue potong dulu Baso uratnya Gue lebih suka baso urat Dibandingkan baso halus Ini dia Kenampahan Untuk baso uratnya Tuh Tadi gue kesini juga Baru Pas baru banget Buka Jam 10 Itu masih Belum terlalu rame Katanya sih Katanya sih Tukang parkirnya Tadi gue nanya Kalau siangan Itu rame banget Pertama gue mau cobain dulu Kuahnya Pedes gak nih Ini pedes sih Pedes banget Kalau gue bilang Untuk sambalnya Cabainya Untuk baso uratnya Ini enak Kenyal-kenyal gitu Urat-uratnya juga Berasa banget Teksturnya kenyal Ini gue cobain baso halus Baso kecil-kecil ya Baso kecilnya juga enak Kayak dagingnya itu Berasa Kenyalnya juga Pas Sedaging sapinya itu Berasa Gak Kayak cuman tepung doang Ini gue cobain Baso tahunya Baso tahunya Ini Dia Ada isinya Dan isinya ini Berasa banget Dagingnya Jadi Bukan cuman Sekedar tepung Atau apa Berasa Basonya juga Ini untuk Baso bensul ini Yang paket komplit Dapet Baso kecilnya dua Baso besarnya satu Sama Baso tahu satu Aslinya dia Kuahnya kuah original Cuman Ditaruhin cabai sendiri Di sana Jadi ada Cabai yang berbeda Dengan yang ada di meja Itu Kalau Pake cabai gini Nambah 5 ribu Sebenernya kalau untuk yang cabainya sendiri di meja ada Tapi yang ini lebih pedas Dia juga ngeluarin Minuman sendiri Ini Namanya Bensu Bensu drink Tuh Ini yang gue plus Minta ini Rasa leci Enak Leci nya berasa Oke sekarang gue mau nyobain Baso telur asin Ini Baso telur asinnya gede banget Tuh Ini gede banget sih Baso telur asinnya Gile Coba kita Belah dulu Apa isinya Ini pasti isinya telur asin Ini dalemnya Jadi dia Untuk telur asinnya Dia menggunakan telur asin utuh Ternyata satu telur asin Tuh Gue nyobain dulu Telur asinnya Gue sebagai Yang suka telur asin Ini kualitas telur asinnya juga Enak Asinnya Asinnya itu pas Tidak terlalu asin telurnya Pas Gue belum pernah nyobain Baso pakai telur asin Yang Lebih sering gue nyobain Untuk baso Kalau gak baso urat Ya baso Halus Ini langsung aja Gue sikat yang Baso telur asinnya Untuk baso telur asinnya Ini karena sih Salah satu yang Favorit disini Sepelur asin Bensu baso ini Dia ada dua lantai Cuman gue Tadi kalian lihat di bawah Ada penuh Gue di atas Cuman ini di atas Tidak ada panas Tidak ada AC Dipasangin Ini juga belum nyalain Bensu baso ini Letaknya di jalan Margonda Dekat Kampus Ini Nanti untuk alamat lengkapnya Gue taruh di kolom deskripsi Yang gue tau ini Dia baru buka Sekitar seminggu Atau dua minggu yang lalu Sekarang gue mau nyobain baso pentolnya Ini isi dari baso pentolnya Tuh Ada beberapa macam baso Bukan berdua macam sih Ini basonya banyak dikasihnya Terus ada ketelan juga Tambah disediain tusukan Kita cobain Kita makan yang begini Tambahin saus tomat Eh saus sambal Terus Kita tambahnya Itu disek Nah Jadi dia kecampur gini Langsung aja Cobain Sebenernya baso pentolnya ini sih Sama aja lah Sama Bakso yang lain Gak ada bedanya Cuman Cara Makannya aja yang beda Gak pake kuah Menurut gue sih Untuk Bakso Bensu ini Bensu bakso Enak Kalau gue bisa nilai Nilainya 8 Wajib dicoba Enak Sampai disini aja Untuk video kali ini Jangan lupa Untuk like Comment And subscribe Subscribe channel ini Aktifkan juga Untuk loncengnya Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan Update-update video terbaru Follow juga Instagram gue disini Thank you for watching See you in the next video Bye-bye Ini baru sejam buka Sekarang udah Ngantrinya udah panjang Sudah rame banget Ngantriannya udah panjang Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax